Akademika, coba bayangkan ketika kalian memasuki sekolah pertama kali. Kira-kira, apa yang kalian harus siapkan? Tentunya, kalian harus mempersiapkan buku tulis, alat tulis, tas, pakaian, sepatu, dan masih banyak lagi. Semua yang kalian perlukan itu tadi, adalah kebutuhan kalian, untuk sekolah. Dalam ilmu ekonomi, sudut pandang kebutuhan tidak hanya untuk sekolah, seperti yang kalian bayangkan tadi. Tetapi, kebutuhan dalam ilmu ekonomi, lebih bersifat luas, dan akademika, harus berpikir tentang bagaimana manusia di bumi itu hidup. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi segala macam kebutuhannya. Lalu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan, adalah segala sesuatu, yang muncul secara naluriah, dan sangat diperlukan oleh manusia, untuk mempertahankan hidup. Coba bayangkan, jika kalian adalah, manusia pertama yang ada di bumi. Kira-kira, apa yang kalian butuhkan? Jikalau kalian belajar sejarah, pasti ingat zaman Paleolitikum, atau Mesolitikum. Manusia pada zaman itu, berupaya memenuhi kebutuhannya dari alam. Jika mereka lapar, mereka berburu. Jika mereka kedinginan, mereka membuat baju dari kulit binatang. Bahkan, mereka menemukan cara menciptakan api, untuk menghangatkan tubuh mereka, dikala musim dingin. Sekarang, kalian mungkin tidak sesulit seperti mereka. Apa yang kalian butuhkan, sudah ada, di mana-mana. Dalam ilmu ekonomi, apa yang kalian butuhkan ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat berupa barang, atau dalam bentuk jasa. Barang, adalah sesuatu yang berwujud, atau tangible, seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Sedangkan jasa, adalah sesuatu yang tidak berwujud, atau intangible, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, atau rekreasi. Namun, kebutuhan manusia akan barang dan jasa, dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Apa penyebab dari perubahan tersebut? Faktor-faktor, yang memengaruhi berkembangnya kebutuhan manusia, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat manusia tidak pernah merasa puas, dengan apa yang telah mereka peroleh, dan mereka miliki. Sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, mengacu pada dorongan alami untuk selalu mencari lebih banyak, atau meningkatkan keadaan mereka. Manusia, cenderung memiliki kebutuhan yang tak terbatas, dan selalu mencari cara, untuk memperoleh lebih banyak hal, atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, adanya pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi, yaitu rata-rata 2,1 juta jiwa per detik, atau sekitar 65 juta orang per tahun. Pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi, memiliki dampak langsung, pada peningkatan kebutuhan manusia. Dengan populasi yang terus bertambah, permintaan akan barang dan jasa, juga meningkat. Semakin banyak orang, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Faktor terakhir adalah, kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya, untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia, sifatnya terbatas. Keadaan seperti inilah yang disebut kelangkaan, atau skarsity. Konsep kelangkaan, atau skarsity, merujuk pada ketidakmampuan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, karena keterbatasan sumber daya yang ada. Manusia, memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, namun sumber daya yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, terbatas. Sumber daya yang terbatas ini meliputi, tenaga kerja, bahan baku, modal, dan teknologi. Karena sumber daya ini terbatas, tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan manusia secara penuh, dan memuaskan. Adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia, menyebabkan manusia dipaksa, untuk membuat pilihan. Pilihan-pilihan itu, ada yang bersifat individu, atau bersifat kolektif. Pilihan yang bersifat individu adalah, keputusan yang diambil oleh individu, untuk memenuhi kebutuhan, atau keinginan pribadinya. Dalam pilihan ini, individu harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, dan memilih antara berbagai opsi yang tersedia. Misalnya akademika sebagai pelajar, dihadapkan pada pilihan, untuk membeli buku pelajaran, atau pakaian. Jadi, kalian harus membuat keputusan, berdasarkan kebutuhan, dan preferensi pribadi kalian, serta mempertimbangkan manfaat jangka panjang, dari setiap pilihan. Sementara itu, pilihan yang bersifat kolektif, melibatkan keputusan yang diambil oleh masyarakat, atau kelompok, untuk memenuhi kebutuhan, atau kepentingan bersama. Pilihan ini, membutuhkan alokasi sumber daya publik, untuk memenuhi kepentingan umum. Seperti misalnya, ketika lingkungan tempat akademika tinggal, ingin membangun jembatan, atau memperbaiki selokan. Keputusan ini, melibatkan pertimbangan kepentingan bersama, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pilihan ini juga mempertimbangkan anggaran publik, dan ketersediaan sumber daya, untuk memenuhi kebutuhan kolektif yang beragam. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dapat dikelompokkan berdasarkan intensitas kegunaannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, atau berdasarkan subyeknya. Kebutuhan apa saja yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut? Kita akan pelajari pengelompokan kebutuhan ini, pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan salam akademika!